Apa kabar semua? Bersama saya, RR Channel. Sekarang ini tanggal 28 Mei 2020. Rencananya saya mau berjalan ke daerah Perkamil ya. Cuman biar tidak bingung, saya ambil dari sini dulu. Jadi ini di Paldua, tempatnya di Patung Kuda. Saya pilok kiri karena mau ke arah Perkamil. Ini saya masuk di Jalan Ma Esa ini. Sekarang di jalan ini sudah luas, ini jalannya sudah diperluas. Dan ya waktu lalu pernah saya lewat sini. Cuma belum sempat finish sampai di ujung sana. Karena ke rumah alam ya kalau tidak salah. Makanya hari ini saya lanjutkan. Di samping itu juga ada permintaan dari teman-teman juga. Ada salah satu juga yang meminta untuk ambil gambar di daerah sini. Ya dari waktu ke waktu, daerah Ma Esa ini ya. Itu ya begini gitu loh. Karena memang ini kan banyak perkantoran kok. Dan rumah ya, perumahan ini ya. Jalan Ma Esa Ranomut. Manado. Ada Pak Mi Teratnya. Itu dan unit pelangganan. Unit pelangganan Manado Utara. Ini suasana di Jalan Ma Esa. Asik juga karena jalannya sudah luas sekarang. Bukan luas lagi, luas sekali. Untuk daerah Jalan Ma Esa ini. Dan kalau saya terus-terus ke sana, itu saya ke arah Malendeng. Sandipi tampan, jadi begitu deh. Ruku. Sandipi Ruku. Oke, kita terus perjalanan ke sana. Dan nanti di depan sana saya akan belok kiri. Pegang, Dik. Di daerah sini banyak mes ya. Banyak tempat tinggal karyawan kantor itu kebanyakan di sini. Di perumahan sini. Mana? Sini? Oh, situ? Oh, itu perumahan BI ya? Depan jalan ketuk dia, guys. Ini ada pertigaan. Kalau ke kanan sana itu ke arah Dindingan Dalam. Tapi saya mau ke arah sini. Mau lurus. Ke arah sini. Nanti di pertigaan sana. Di depan sana itu ada pangkalan ucek. Itu nanti saya akan belok kiri. Iya. Terus belok kiri sini juga. Nah, di sini kita belok kiri saja. Oke. Karena kalau lurus ke sana itu saya pernah bikin videonya itu daerah Merendeng ya. Sini saya belum pernah lewati. Ini nyampe di gereja Petra. saya ini. Ini gereja Petra. Aranumut. Sudah lama nggak ke sini ya, Dik ya? Ini gereja Petra ini. Ini gereja Petra. Gereja Masai Injili di Minahasa Petra Aranumut. Wilayah Manadu Timur 2. Saya sudah lama nggak ke sini karena lama nggak ada wedding. Kita akan terus ke sana. Jadi itu tadi suasana Mak Isha di Iranumut. Bagi yang request udah saya lewati tadi. Dan mohon maaf untuk yang lainnya karena memang situasi saat ini tidak mudah untuk melalui daerah-daerah yang ada di Kota Manado ini. berhubungan semuanya saling menjaga diri. Saya juga demikian. Kebetulan saya kan daerah sini juga banyak teman-teman saya di sini. Minimal ya membantulah untuk saya memasuki sebuah area. Oke, semuanya sudah lewat. Sekarang saya akan maju ke sana itu ke arah liwas ini ya. Jadi berjalan ke arah liwas dulunya nggak begini teman-teman. Pertama kali saya lewat sini itu jalannya kayak sungai. Tapi sekarang sudah kayak jalan tol. Sekarang jalan di liwas sudah dua arah. Nah ini jalan ke liwas. Sudah lebar. Lebar sekali. Bukan cukup lebar. Lebar sekali. Jalannya sudah dua arah gitu. Oke, kita lanjut ke sana. Saya akan ikutin jalan besar ini aja. Ini daerah liwas ini. Rumahan Buri Camarliwas. Lingkungan Laban. Saya tidak akan lupa daerah sini karena di sini itu ada kelenteng. Kelenteng yang besar ini. Saya pernah masuk di kelenteng ini. Saya pernah ke sana itu. Dulu belum ada pagar ini. Sekarang sudah ada pagar. Nah ini. Keren ya. Sudah dibakar ini kelentengnya. Sudah tidak bisa sembarangan masuk. Kalau dulu masih bisa masuk. Oke, lanjut. Perjalanan menuju ke sana. Perjalanan menuju ke sana. Ya ternyata jalannya cuma sampai di sini Sekarang kita di dalam perumahan ini Ada teman saya di sini juga Cik Ika rumahnya mana ya Cik Ika P rumah mana Cik Ika Masuk Pak Budi dulu deh Budi P rumahnya mana ya Ini kan Mau lihat Ada di rumah enggak Selamat turi Oke deh Sang Jalan juga daripada mengganggu Mau lebaran Mari ada lebaran tahun ini Ada lebaran Kasian Oke bos Tadi itu teman saya Jadi di perumahan sini itu banyak teman saya Nanti di lewat di depan sana juga Itu ada teman saya lagi Jalannya belum di sini ya Kita putus di sini Jalan-jalan di perumahan Mana Cik Ika Oh ini Cik Ika Tutup Cik Ika Tutup ya Cik Orangnya enggak ada ya Motornya ya bagus ya Oke karena Tidak tahu ini pada Buka ini Di lebaran ini Kita keluar saja dari perumahan sini Kita pulang Oke kita keluar ke jalan besar lagi Kira-kira begitu tadi Perumahan di sini Ceritanya masih seperti yang lalu Ada yang berubah Yang berubah itu ya jalannya ini Dulu ini kan sini sunyi Sunyi Pertama saya Ke daerah sini itu kan Ini kan seperti sungai waktu itu Oke sekarang kita mau balik lagi Terminal apa ya Dek ya Mikro ya Terminal apa itu ya Mikro ya Jadi jalan yang luas tadi Cuma sampai situ teman-teman Sekarang ini Nah dulu itu Luas itu jalannya begini juga Ini Jalan yang tadi Besar Yang luas tadi Dulunya gitu Pertama saya lewat ya begini Ya memang kalau jalan sini ini Bukan tidak dibuat gitu Jadi memang jalan ini kan Memang sumber air gitu Jadi Tidak bisa Walaupun sudah di aspal ya Keangkat lagi begini Jadi sungai lagi Jadi sungai lagi Bikin lagi Mulus lagi Jadi saya pernah jalan ini Dari jalan jelek sekali Mulus sekali Seperti tadi Ini jalannya juga Tadinya seperti tadi itu Wah Sangar 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 bro Ya memang disini Ini tidak bisa bagus jalannya Karena memang ini Sumber air Mata air Itu Kalau Biar di tempat lain kering Di situ Tidak Nah ini Ini yang mulus Jadi cuma daerah tadi itu Yang Jalannya jelek Karena memang sumber air Dibangun lagi Rusak lagi Sekarang saya berputar aja Kalau saya terus-terus ini Saya mau tembus Tembus Kairagi ya Jadi cuma muter itu Iya nuh Ini keluarnya di Bosowai Belakang Samping Bosowai Ini Kita itu Sekarang sudah di Daerah Paldua Pinuangan Pinuangan Paldua Saya Pinuangan Saya tahu Jalan-jalan ini Karena Kalau ada gereja Karena Kalau di gereja itu Pasti ada Bapa namanya Itu pasti ada Nama jalannya Ya mudah-mudahan Kedepannya itu Di setiap Jalan begini Ada Bapa nama Yang permanen Kayaknya Sudah mau Nyampe Di jalan besar Di daerah sini Banyak gudang Banyak gudang-gudang Perusahaan Makanya Banyak truk-truk Yang lewat Di sini Truk Container Tronton Dan sejenisnya Itu Banyak melewati Di sini Mobil box Nah Kayak ini Memang Daerah padat Di sini Sekarang ini Saya sudah Di Kairagi Jadi Namanya Daerah Kairagi Tapi masih Di bagian belakang Ini Boshoa 11 Tuh Ini Oke Sekarang saya Sudah Nyampe Di jalan besar Jadi Tadi saya Muter Dari Maha Esa Perkamil Ini Sekarang Sudah Masuk Di jalan Besar Ini Ini saya Mau ke arah Kanan Jadi Kalau ke arah Sana Itu Ke Menadu Kalau Kesana Ke Arah Bandara Nah Kita Mau Ambil Jalan Yang Ke Arah Sana Kita 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 Menuju Bandara Jadi Itu Tadi Teman Teman Perjalanan Saya Dari Maksa Jalan Maksa Itu Di Daerah Radomut Perkamil Kita Berputar Lewat Liwas Kita Masuk Di Perumahan Liwas Ada Beberapa Teman Disitu Terus Kita Sampai Sekarang Ini Di Daerah Kairaki Tepatnya Saya Sekarang Di Pangkalan Utama Angkatan Laut Atau Lantamal Di Kota Manado Sekian Video Saya Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Salam Dari Kota Manado Salam Dari Sulawesi Utara